Selamat datang di seri pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin Pejuang dari Betawi Pada 31 Agustus 1940 Saat pemerintah kolonial merayakan ulang tahun, Ratu Wilhelmina Seorang anggota Vokstraat tidak mengibarkan bendera merah putih biru Belanda di depan rumahnya Ini tanda pembangkangan Sekali waktu saat Jepang mulai unjuk gigi di Asia Pasifik Ia juga memplesetkan jintan Obat kumur Jepang menjadi jenderal Jepang ini nanti tolong anak negeri Selain itu, tokoh Jepang Kobayashi diperpanjang menjadi koloni orang Belanda Akan Jepang ambil seantero Indonesia Pemerintah segera menganggapnya sangat berbahaya Karena tidak setia dengan Belanda dan main mata dengan pihak Jepang Sang pembangkang itu ialah Muhammad Husni Tamrin Ia tokoh Betawi kelahiran sawah besar Anak seorang wedana Bernama Tabri Tamrin di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Der Wijk Selepas Husni Tamrin menamatkan sekolah Koning William II Ia yang fasih bahasa Belanda bekerja di kantor kepatian Kemudian di kantor residen dan akhirnya di perusahaan pelayaran Konining klik Paket Fad Mas Hapic atau KPM Ia lalu diangkat menjadi anggota Dewan Kota Batavia tahun 1919 40 tahun kemudian ia mendirikan persatuan kaum Betawi Yang bertujuan memajukan pendidikan, perdagangan, kerajinan, dan kesehatan untuk penduduk Batavia Dalam Dewan Kota, ia mempunyai pengaruh yang besar Karena dianggap mampu diangkat menjadi wakil wali kota Tetapi hal itu tidak mencegahnya untuk mengecam tindakan pemerintah Belanda yang menindas rakyat Pada 1927, Tamrin diangkat menjadi anggota Vox Red Dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam Dewan Ia juga segera mengadakan peninjauan ke Sumatera Timur Untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita Akibat adanya Poenal Santie Tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh Dibeberkan dalam pidatonya di Vox Red Pidato itu berpengaruh di luar negeri Di Amerika Serikat Timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Delhi Akibatnya Poenal Santie diperlunak dan akhirnya dihapuskan sama sekali Tamrin bergabung dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra Dan segera menjadi ketua selepas Dr. Sutomo meninggal dunia pada Mei 1938 Sementara itu perjuangan dalam Vox Red tetap dilanjutkan Tahun 1939 Ia mengajukan mosi agar istilah Netherlands Netherlands Indy Dan Inlander diganti dengan istilah Indonesia Indonesis Dan Indonesier Mosi itu ditolak oleh pemerintah Belanda Walaupun mendapat dukungan sebagian besar anggota Vox Red Sejak itu rasa tidak senangnya terhadap pemerintah jajahan semakin besar Akibatnya pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya Tanggal 6 Januari 1941 Muhammad Husni Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan Bekerjasama dengan pihak Jepang Itulah akhir dari kiprah Tamrin dalam ranah pergerakan Penahanan rumah yang dikenakan terhadapnya membuatnya jatuh sakit Di rumahnya di jalan sawah besar nomor 32 Tamrin muntah-muntah dan demam karena gangguan ginjal Kecapaian dan malaria Istrinya meminta polisi agar mengizinkan kunjungan dokternya Januari 1941 Suhu badan Tamrin sangat tinggi dan ia hampir tidak bisa bicara Dokter memberi suntikan untuk menurunkan panasnya Namun penyakitnya tidak tertolong lagi Esok subuh 11 Januari 1941 Ia meninggal Segera ia dimakamkan di perkuburan karet Batavia Di saat pemakanamannya Lebih dari 20 ribu orang mengantarnya 19 tahun selepas kepergiannya Presiden Soekarno yang pernah diberi uang 50 gulden Saat di penjara di Bandung oleh Tamrin Memberikan gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia Pada pejuang dari Batavia itu Muhammad Husni Tamrin Lahir di Batavia 16 Februari 1894 Meninggal di Batavia 11 Januari 1941 Gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia Dasar penetapan kepres nomor 175 Tahun 1960 Tanggal penetapan 28 Juli 1960 Terima kasih telah menonton